sel darah merah sehat volume sel darah merah dan atau jumlah hemoglobin hipoksia terjadi karena tubuh kurang osigen terlepas dari penyakit itu tersendiri anemia mencerminkan beberapa kondisi partogenik dan mengarah pada abnormalitas jumlah struktur dan fungsi sel darah merah selanjutnya itu jenis-jenis anemia apakah ibu tahu apa itu jenis-jenis anemia? baiklah disini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu thalassemia yaitu adalah kondisi bawaan lahir dimana produksi hemoglobin terganggu akibat adanya mutasi pada DNA yang berfungsi memproduksi hemoglobin selanjutnya yaitu anemia sel sabit adalah kelainan darah yang diturunkan atau bawaan lahir dimana terjadi kelainan hemoglobin yang membuat sel darah merah berbentuk tidak normal seperti bulan sabit dan menjadi tidak fleksibel dan menjadi tidak fleksibel serta mudah lengket yang ketiga adanya yaitu anemia akibat masalah kesehatan kronis pengetahuan yaitu beberapa masalah kesehatan kronis juga dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah dan menyebabkan anemia yang keempat yaitu anemia hemolytic pengertiannya yaitu menyerang seseorang apabila sel darah merah mengalami kehancuran lebih cepat daripada proses pembentukannya yang kelima yaitu anemia aplastik pengertiannya yaitu adalah jenis anemia yang terjadi akibat adanya kerusakan pada sum-sum tulang yang membuat tubuh tidak mampu menghasilkan sel darah merah secara optimal yang keenam yaitu anemia pada masa kehamilan yaitu kebutuhan hemoglobin saat hamil akan akan zat pembentukan hemoglobin seperti vitamin B12 asam folat dan zat besi yang ketujuh yaitu anemia akibat pendarahan yang menyebabkan bisa karena cedera kuasir, mensuasi, perdagangan pada lambung efek samping obat atau kanker usus yang ke-8 adanya yaitu anemia akibat kurang zat besi zat besi berperan penting untuk memproduksi hemoglobin dan sel darah merah dalam tubuh selanjutnya yaitu penyebab anemia yang pertama adanya masalah pada sistem kesebalan tubuh yang selanjutnya memiliki riwayat masalah kesehatan kronis yang ketiga faktor genetik apabila orang tua memiliki riwayat anemia atau penyakit kelainan darah yang terkait atau lainnya yang ke-4 yaitu memiliki masalah kesehatan dengan susun tulang belakang sedang dalam masa kehamilan yang ke-5 kurangnya asupan vitamin dan mineral selanjutnya ada cara mengatasi anemia tersebut anemia adalah kondisi yang dapat disembuhkan dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan penyebabnya yang pertama yaitu eritropiotin atau obat yang membantu sum-sum tulang memproduksi sel darah merah yang kedua mengkonsumsi suplen asam folat zat besi dan vitamin B12 yang ketiga melakukan transfusi darah jika diperlukan yang ke-4 transplantasi sum-sum tulang belakang yang ke-5 yaitu operasi baiklah bu sekian penjelasan materi dari saya baiklah bu dari sekian pemamparan materi dari saya apakah ada ibu-ibu yang bertanya? ada ya dipersilangkan kepada ibu kalau izin saya bertanya apa yang terjadi jika tubuh kekurangan sel darah merah? apa yang terjadi jika tubuh kekurangan sel darah merah? yang pertama yaitu terjadinya pucat dan lelah baiklah bu sekian terima kasih tadi saya sudah menjelaskan materi dan ibu sudah bertanya dan saya akan membagikan miflet untuk ibu kita akan mengevaluasi bagi ibu-ibu yang tahu apa itu pengertian dari anemia tahu coba ibu sebatkan bu yaitu jangguan darah yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik ya baik bu sangat bagus ya bu jawabannya selanjutnya apakah ibu-ibu tahu apa itu jenis-jenis anemia? tahu coba ibu sebutkan itu para senemia yang kedua anemia sel sabit yang ketiga anemia tubat masalah kesehatan kronis baiklah bu dari jawaban-jawaban dari ibu-ibu tadi itu sangat benar ya bu maka berakhir pula evaluasi tadi berakhir pula pematparan materi dari saya saya pamit ulur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh